Kepengurusan P3 Kepengurusan P3 Baru sehari dilantik, hitungan jam, sudah berani mengeluarkan keputusan. Padahal aturannya pertama harus dicatatkan dulu di percetakan negara. Yang kedua harus disampaikan dulu ke kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung. Tapi ternyata tanggal yang sama surat itu sudah berhedar di mana-mana. Meski masih menunggu pemeriksaan perkara oleh PT UN Jakarta, termasuk putusan kepengurusan yang sah, namun P3 optimistis kedua kubu akan islah dan kembali bersatu. Dari Jakarta, Deni Swastika, Ivan Firmanca, TV One, Ngabarkan. Terima kasih telah menonton!